5 wakil Indonesia sukses menembus perempat final turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2019 yang berlangsung di Istora, Senayan, Jakarta. Ada 3 wakil dari nomor ganda putra dan 2 lainnya dari tunggal putra dan ganda campuran. Indonesia Open sukses meloloskan 3 wakil di nomor ganda putra Indonesia Open 2019 ke babak perempat final. Pasangan senior Indonesia Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan sukses menembus perempat final dengan menumbangkan pasangan Jerman Marvin Seidel dan Mark Lamsfuss. Lewat pertandingan selama 30 menit, The Daddies menang straight game 21-16 dan 21-17. Kemenangan ini menunjukkan konsistensi The Daddies yang tidak pernah kalah sebelum kuarter final dalam 9 turnamen berturut-turut. Langkah Ahsan Hendra juga berhasil diikuti junior mereka, Fajar Alfian dan Mohamad Rian Ardianto. Pasangan yang menempati unggulan ke-6 ini juga sukses menang straight game atas pasangan Taiwan, Liao Min Chun, Su Ching Heng, 21-12 dan 21-11. Ganda putra Indonesia lainnya yang lolos ke perempat final adalah unggulan pertama, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjayasuka Mulyo. Bertemu dengan pasangan muda India, Satwik Syirat Sran Kiredi dan Chirak Seti, Minions menang dua game langsung 21-15 dan 21-14 dalam pertandingan yang berlangsung selama 28 menit. Main cukup enak ya. Emang awal aja agak nggak pasti ngontrol-ngontrol, tapi akhirnya kita main lebih banyak nyerang dan nggak gampang mati sendiri. Mereka punya serangan yang cukup baik, mereka punya power yang keras, dan hari ini mereka bermain cukup baik juga. Namun hasil mengecewakan diraih oleh tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting. Tunggal putra unggulan ke-6 itu harus menyerah di tangan tunggal putra Thailand, Kantapon Wang Charoen. Bermain rubber game Ginting Takluk 22-20, 11-21 dan 21-19. Mets hari ini sih ya memang dari awal sampai akhir cukup ketat juga, cuman sayangnya aja waktu di saat pertama sebenarnya udah leading cukup jauh, cuman lebih banyak kasih. Jadi pertama dari sayangnya sendiri juga banyak ngelakuin kesalahan sendiri, dari itu juga waktu perjalanan saya pertama juga lebih banyak kasih kebagusannya dia, maksudnya dari istimewanya dia di mana, jadi ya di situ dia tambah percaya diri lagi, tambah yakin lagi waktu lagi. Indonesia pun menyisakan satu wakil di nomor tunggal putra di perempat final. Jonathan Christie menjadi satu-satunya tunggal putra yang tersisa, setelah sukses menumbangkan pemain Denmark Hans Christian Solberg-Vitingus, dua game langsung 22-20 dan 21-13. Di perempat final Jojo akan bertemu Chow Tian Chen, yang merupakan lawannya di final Asian Games tahun lalu. Satu lagi wakil Indonesia yang akan tampil di perempat final ialah pasangan Tontowi Ahmad Winnie Oktavina Kando. Owi Winnie sukses menembus babak delapan besar dengan menghentikan ganda campuran Thailand. Nipit Ponkuang Kwapet dan Savitre Amitrapai lewat kemenangan 21-14 dan 21-18. Tim Liputan CNN Indonesia